Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam Lama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Filipi 1 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja membeli buah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa selama dia diberi kesempatan hidup, maka itu berarti dia harus hidup yang membeli buah. Membeli buah artinya memiliki hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Memiliki hidup yang membeli makna dan memiliki hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Seorang yang hidup memberi buah akan melakukan hal yang terbaik semaksimal mungkin, supaya kehidupan orang lain diselamatkan, ditolong, dan mengalami hal baik. Betapa sering kita berdoa hanya supaya kita diberkati, disembuhkan, dipulihkan, atau mengalami kenyamanan-kenyamanan lainnya. Tapi adakah kita pernah memikirkan kepentingan orang lain untuk kita tolong, kita kuatkan, kita dukung, dan kita doakan? Bukankah seringkali kita merasa bahwa hidup saya saja sudah sulit, sudah susah, apalagi memikirkan orang lain. Tapi mau tidak mau, kehidupan kekistenan membawa kita untuk peduli pada orang lain dan melayani. Kalau mendengar kata melayani, selalu dalam bayangan sebagian besar orang yaitu melakukan aktivitas rohani di gereja. Padahal belum tentu demikian. Anda bisa melayani, sekalipun bukan pendeta, majelis, atau aktivitas gereja. Bisa juga Anda adalah pendeta, majelis, penatua, atau pejabat gereja, tapi tidak melayani karena hanya melakukan tugas gereja. Mari kita perbarui konsep pelayani ini dalam pola pikir kita. Satu kali, sekian tahun lalu, saya dan beberapa teman mengadakan pelayanan turun ke jalan. Kami mempunyai sasaran orang-orang yang ada di dunia malam. Kami menuju ke pusat kota Surabaya. Kami melakukan setiap Sabtu malam. Kami berangkat jam 10 malam setiap harinya. Maksudnya setiap Sabtu, malam minggu itu. Ada yang mendatangi anak-anak pang untuk ngobrol dengan mereka. Ada juga yang mengambil orang-orang pinggiran, yaitu gelandangan, pemulung, atau pengemis yang selesai melakukan aktivitas sehari-hari. Saya kebagian tugas mengambil orang-orang pinggiran, seperti pemulung, gelandangan, pengemis, dan sebagainya. Saya ajak mereka ngobrol. Saya dengarkan cerita mereka, keluhan mereka. Bisa jadi selama ini tidak ada yang mau mendengarkan. Kami tidak membawa nasi bungkus, uang, atau bantuan apapun. Kami hanya bawa hati yang mau menemani mereka. Saat mereka lelah dan butuh teman bicara. Setiap Sabtu kami bergerak, tanpa program yang tersusun. Semua spontan saja. Tentu kami awali dengan doa, karena kami melakukan dengan dasar untuk melayani Tuhan, dengan cara yang tidak biasa. Kami bukan dari program gereja, tapi kami anak-anak muda, yang mau membuat hidup kami jadi berkat bagi orang lain, semampu kami. Ada teman yang mau mendatangi anak-anak pang, yang biasanya berkumpul di sekitar kemamakan McDonald, dekat Delta Plaza, Surabaya. Saya sendiri mendatangi orang-orang pinggiran, yang melepas lelah di bawah patung gubernur Suryo, depan gedung gerahadi, yaitu tempat gubernur di kota Surabaya. Dan juga di emperan pinggiran Tunjungan Plaza, mal yang besar di Surabaya. Biasanya, setiap Sabtu malam, saya datangi satu orang, satu orang, untuk mendengarkan cerita-ceritanya dia. Sepanjang hari itu, apa yang dia sudah lakukan. Setelah ngobrol-ngobrol, mendengarkan cerita, dan berbagi kisah, saya pun berdoa bagi orang yang saya datangi hari itu. Mereka tidak keberatan didoakan secara Kristen. Mereka senang sekali, ada yang peduli dengan mereka. Karena biasanya selama ini, gereja hanya punya program memberi nasib bungkus, tapi tidak mau perhatian pada kehidupan mereka. Dan mereka mencari orang-orang yang mau, dengan rela hati, memberi perhatian bagi mereka. Sekedar mendengarkan keluh kesah mereka, tanpa harus diceramai, tanpa harus digurui, tanpa harus dijadikan obyek. Tapi mereka merasa senang, ada yang menerima mereka apa adanya. Mari kita belajar untuk memberi buah bagi orang lain. Menjadi berkat, melayani dengan ketulusan hati pada siapapun yang Tuhan percayakan. Bisa jadi selama ini kita merasa kehidupan kita sulit, penuh pergumulan tanpa henti, penuh penderitaan yang tidak berujung. Karena kita hanya memandang pada diri sendiri. Ketika kita hidup memberi buah, maka percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Kebutuhan kita pun akan diperhatikannya. Keperluan hidup kita pun akan diselesaikannya. Pergumulan pribadi kita pun, Tuhan akan memberiskannya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu yang boleh kami terima. Hari ini, ajari kami Tuhan. Untuk kami hidup tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Jadi, ajari kami untuk kami hidup, memberi buah bagi orang lain, menjadi pekat bagi orang lain. Memberi hal-hal yang indah bagi orang lain yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami mau belajar melayani ya Tuhan. Dalam apapun yang Tuhan percayakan pada kamu. Dalam hal apapun yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Apakah itu di gereja, ataupun kegiatan yang sepertinya kelihatannya tidak rohani. Tapi, kamu mau melakukannya untuk kemuliaan namamu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik dan ajaib itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memberi buah dalam hidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat mengalami kehidupan yang memberi buah, menjadi buah, menjadi berkat bagi orang lain. Salam dari Syaukir Harjo dan Midspah Ministri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.